Terima kasih. Hasilnya adalah A dipilih oleh 38%, B dipilih oleh 14% dan meminta untuk menikah atau putus 48%. Siapa yang meminta memorandum of understanding? Siapa yang memilih A? Pernyataan serius. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Saya pilih A pertama alasan saya karena saya laki-laki. Kalau saya perempuan saya pasti pilih C. Yang kedua, karena cinta itu butuh ketegasan dan kejelasan. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Anda itu pribadi yang hebat sekali kalau dia takut kehilangan. Kalau sampai Anda minta pernyataan, berarti dia tidak takut kehilangan. Karena kalau dia takut kehilangan, dia yang pasang matrai kepada Anda. dipasang cara mengikat apapun, dikasih gelang persahabatan, dikasih kalung skal. Jadi, orang yang meminta kejelasan tadi itu, sebetulnya tidak perlu Pak meminta kejelasan asal Anda sendiri bisa lihat di dalam perilakunya bahwa dia mencintai. Contohnya saja, wanita. Kalau Anda mau makan, pria mau ambil makanan, lalu wanita bilang, jangan-jangan biar aku. Tuh, ya. Kemudian Anda mau ambil sedikit, dia bilang, harus banyak supaya sehat. Tuh, tanda. Kemudian kalau mau belanja, jangan uangnya disimpan saja. Tuh, lalu wanita itu kalau memukul Anda hati-hati karena takut melukai. Hati-hati dengan wanita yang upper cut-nya keras. Jadi, sebetulnya laki-laki, Pak, tidak perlu meminta itu karena dia harusnya tahu. Nah, apakah wanita perlu meminta? Komitmen, Pak. Ya. Tentang komitmen. Good. Laki-laki, baik mana? Yang sampai perlu dimintai kejelasan sama yang tidak perlu dimintai kejelasan. Baik mana? Yang tidak perlu. Nah, kalau Anda mencintai, apakah Anda sampai perlu diminta menjelaskan? Tidak. Berarti wanita yang baik, untuk laki-laki yang baik, disitu berlaku. Kalau sampai ada yang meragukan, Anda harus periksa kesesuaian. Terutama wanita yang menyimpan hubungan lama dengan laki-laki, harus berhati-hati karena itu menjauhkan laki-laki yang baik. Oke. Terima kasih. B. Putus sementara, lalu membangun lagi hubungan yang lebih mesra. Siapa yang memilih ini? 14 persen? Selamat malam dan salam super. Salam super. Karena dari awal sudah tidak ideal, dalam artian ada permasalahan, maka untuk sementara ditunda dulu untuk hubungan itu. Maka di-break kayak gitu. Nah, biar artinya saling koreksi, saling mengoreksi diri, sebagai apa, semana, ataupun sejauh mana kesetiaan itu kayak gitu diukur. Oke. Nah, tanya pertanyaan saya. Waktu dia untuk sementara boleh putus dari Anda, apakah dia boleh berhubungan dengan si Panyol? Boleh? Tentu boleh saja, Pak. Boleh. Lalu apakah Anda boleh berhubungan dengan adiknya, Panyol? Boleh, Pak. Ini beneran nggak cintanya? Iya, beneran. Karena kan untuk saling mengoreksi bareti, kalau ada hubungan dengan yang lain, berarti kan tidak cinta, kan kayak gitu, Pak. Oh, kok boleh? Iya. Loh, kalau Anda betul-betul cinta padanya, boleh nggak ini? Boleh? Boleh, tetap. Kalau Anda betul-betul mencintai? Selama kita belum punya ikatan, kan boleh-boleh saja, Pak. Sekarang kalau gitu saya tanya, apakah cinta harus memiliki? Nggak, menurut Anda? Iya. Loh, kalau harus memiliki ini kenapa boleh? Karena belum waktunya saja, gitu kan. Terus Anda boleh mendekati dia? Kalau menurut saya, boleh. Ya, memang cinta logikanya lain. Oke, super, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang ketiga, meminta untuk menikah atau putus. Siapa ini? Saya pilih C, meminta untuk menikah atau putus. Kekasih atau yang nantinya jadi pasangan hidup adalah pilihan kita, bukan anugerah dari Tuhan. Seperti orang tua atau anak, kita tidak bisa memilih untuk orang tua dan anak. Tetapi di sini kita untuk pasangan hidup, kita bisa memilih. Daripada nanti mungkin ada keraguan, istilahnya nanti salah pilih, salah pilih, kita ambil tindakan tegas, menikah dilanjutkan atau berhenti. Karena menikah itu seperti membeli barang. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Terima kasih. Menikah itu seperti beli barang. Hati-hati kalau pecah mas, pecah berarti membeli. Bapak belum menikah? Bapak tahu nggak wanita seluruh Indonesia ini nonton? Bisa dikembalikan ya? Wah, 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 wah. Oke, nah sekarang gini. Oke, saya tanya kepada Anda dan kepada sahabat-sahabat. Apakah betul jodoh di tangan Tuhan? Itu teriaknya kok dengan penderitaan gitu. Apakah betul jodoh di tangan Tuhan? Sekarang beritahu saya. Apakah betul rezeki di tangan Tuhan? Kehidupan di tangan Tuhan? Matahari di tangan Tuhan? Maka semua di tangan Tuhan itu bukan alasan untuk tidak memilih. Banyak orang bilang jodoh di tangan Tuhan terus tidak memilih. Proses memilih jodoh adalah proses memantaskan diri. Jadi kalau Anda ditolak, itu karena Anda belum pantas. Dan Anda, Pak, memantaskan diri untuk ditukar kembali oleh istri. Istri bisa ditukarkan. Masih ada masa garansi. Ikinya opo ini. Ini Anda pilih buatan Taiwan atau buatan Jepang? Berarti ketegasan itu tadi perlu untuk menyegerakan. Untuk menyegerakan. Bukan untuk, kalau Anda katakan istri, bukan anugerah dari Tuhan. Anugerah. Anugerah. Kita itu memang istilahnya gini. Jodoh di tangan Tuhan, betul toh? Diambil gak? Itu dia. Jadi istilahnya sekarang gini. Jodoh di tangan Tuhan. Buruan, cepat ambil. Sebelum diambil orang lain. Ya. Dia bilang, oh sudah diambil. Gak asal khawatir. Ini dibeli oleh orang yang bakal mengembalikan istri. Menarik sekali. Menarik sekali perbincangan kita di topik ini. Mudah-mudahan Anda tidak kemana-mana terus bersama kami. Sampai selesai nanti. Di Mario Teguh. Golden Ways. Ini ya. Ini mungkin fakta yang tidak banyak diketahui orang. Sejahat-jahatnya orang. Lebih menghormati orang yang setia kepada istrinya.